Intro Kembali di Indonesia bicara pemirsa antrean penumpang komuter lain di stasiun Bekasi Jawa Barat hari ini mulai membludak meski memakai masker dan juga banyak penumpang yang melanggar protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak visi. Intro Ya sejak Senin pagi pemirsa antrean penumpang kereta komuter lain ini sudah mengular hingga ratusan meter di stasiun Bekasi Jawa Barat. Antrean panjang ini bahkan meluas hingga ke luar area stasiun. Dari aparat gabungan pun dikerahkan untuk menertibkan antrean penumpang namun masih saja ditemukan banyak pelanggaran kaitannya dengan protokol kesehatan. Sebagian penumpang pun saling berdesakan ketika memasuki area stasiun. Padahal sebenarnya sesuai dengan aturan setiap penumpang wajib menjaga jarak 1 hingga 2 meter agar tidak saling bersentuhan. Panjangnya antrean hingga 1 jam lebih untuk naik ke dalam kereta komuter lain ini dikeluhkan oleh banyak penumpang. Ya antrean penumpang komuter lain pemirsa juga terjadi di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ratusan calon penumpang ini mengular hingga ke luar jalan raya. Antrean calon penumpang komuter lain di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mengular hingga ke luar stasiun. Aturan Kebiasaan Baru atau AKB di stasiun komuter lain calon penumpang yang akan masuk ke area peron stasiun dibatasi agar tidak terjadi penumpukan calon penumpang. Selain itu juga diterapkan adanya pembatasan jumlah penumpang dalam rangkaian komuter lain yang hanya 50% dari total kapasitas gerbong. Akibatnya calon penumpang harus antre dan menunggu giliran diperbolehkan masuk ke peron stasiun. Calon penumpang komuter lain mengeluhkan kebijakan ini karena lamanya antrean membuat para penumpang terlambat masuk kerja. Aturan yang baru tentu harus disiasati dengan kebiasaan yang baru utamanya bagi para penumpang di komuter lain. Kita akan bahas malam hari ini pemirsa kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kondisi transportasi umum. Karena menurut informasi dari Gubernur DKI Jakarta ada dua PR yang sebenarnya memang masih harus diselesaikan yaitu adalah di pasar dan juga kaitannya dengan komuter lain. Kita sudah bergabung dengan Ibu Ana Purba, VP Corporate Communication dari PT KCI. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam. Baik, apa kabar Ibu Ana? Sehat ya? Sehat, sehat. Hari ini kita lihat penumpukan panjang, antrean panjang bagi calon penumpang atau para penumpang di komuter lain. Adaptasi kebiasaan baru dan adaptasi aturan baru begitu. Evaluasi sepanjang hari ini bagaimana Ibu Ana? Ya, mungkin saya bisa mengajak teman-teman, baik di media sosial ataupun media, bahwa antre itu memang bagian dari new normal. Karena kita tidak sedang menjalankan transportasi ini dengan kondisi normal di mana kita bebas masuk stasiun, bebas masuk ke dalam satu gerbong atau kereta, tidak dibatasi. Tapi kita dalam masa kondisi pandemi. Sehingga antrean ini merupakan salah satu cara kita mengurangi resiko penularan di dalam ruangan tertutup seperti KRL. Mungkin ini yang harus ditekankan. Sehingga kita melakukan beberapa penyekatan supaya penumpang kami masuk di peron teratur, kemudian di KRL juga bisa mengatur social distancing. Jadi sebenarnya antrean ini adalah salah satu cara kita untuk mengurangi resiko penyebaran virus di ruang tertutup seperti KRL. Ya, banyak calon penumpang atau penumpang dari komputer lain ini sendiri yang masih mengeluhkan antrean yang cukup panjang. Ini artinya apakah memang sosialisasi belum digencarkan secara menyeluruh kepada penumpang atau perlu digencarkan kembali bentuk sosialisasi kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru ini, Mbak Ana? Ya, 4 bulan ini kita tanpa berhenti melakukan edukasi, melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, kemudian baik melalui announcement di stasiun ataupun di KRL, melalui teman-teman media. Kemudian kami juga melakukan posko bahwa kami ada di lapangan mulai dari pukul 4 sampai pukul 10 pagi dan kami mulai lagi pukul 4 sore sampai selesai kereta terakhir. Ini adalah hal yang kami lakukan, new normal kami sebagai penyedia jasa komputer lain bahwa kami harus ada di lapangan di jam-jam sibuk. Kita melihat bahwa keluhan ini muncul karena mungkin banyak yang khawatir sampai di kantornya itu telat ya. Karena kita melihat kita sudah menjalankan 962 perjalanan KRL, di mana ketika kita normal ini 990, artinya sudah 93% perjalanan KRL. Dan faktanya juga bahwa ketika normal kami membutuhkan 88 trainset untuk menjalankan 990 perjalanan. Saat ini dengan 962 perjalanan kami menambah 4 trainset. Jadi perjalanannya memang masih belum full 990, tapi rangkaian yang kami jalankan sudah ditambah jadi 4. Dan kita melihat bahwa untuk jam-jam sibuk masih fokus kepada jam-jam tertentu. Jadi sebenarnya dengan jumlah 962 perjalanan ini, kami bisa mengangkut lebih dari 600 ribu penumpang. Tapi saat ini 420 ribu, ini sudah seperti ada antrian dan yang lainnya. Karena memang jam kerja kita masih terfokus dalam satu jam tertentu. Andai saja ini bisa disebar adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi antrian yang ada di stasiun ataupun di luar stasiun. Baik, sepertinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Agustin tadi ya, bahwa memang harusnya ada pembagian jam untuk aktivitas masyarakat begitu ya. Silahkan Ibu Agustin. Jadi apabila ada pengaturan jam masuk dan jam pulang, maka masyarakat tidak akan ketakutan nanti terlambat sehingga kena hukuman misalnya. Karena memang sudah diatur. Inilah yang disebutkan bahwa masyarakat untuk bisa berperilaku seperti yang kita inginkan, itu sistemnya harus membuat sehingga dia bisa berlaku seperti itu. Nah kalau sistemnya tidak kita kembangkan sehingga masyarakat bisa mengimplementasikan pengetahuannya yang mungkin dia sendiri juga ingin melakukan, maka masyarakat akan terpaksa, terpaksa tidak melakukan perilaku yang dia sendiri juga sepertinya ingin melakukannya. Nah ini jadi saya sangat mengharapkan adanya, disinilah ya kerjasama lintas sektor. Semua sektor, semua sektor usaha itu kemudian sama-sama melihat apa yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan kepadatan di transportasi umum ini. Baik, kalau tadi Mbak Ana sempat mengatakan bahwa sebenarnya gerbong sudah ditambah, tapi penumpangnya juga semakin bertambah begitu ya. Artinya belum menjadi sebuah solusi begitu ya Mbak Ana ya untuk penambahan gerbong ini sendiri. Ya karena kita lihat jam kantor, ya misalkan nih ya di daerah Sudirman jam kantor itu hampir sama berbukaan dengan Tanah Abang. Jadi yang kerja di kantor dengan pedagang itu hampir sama jam sibuknya. Jadi hal-hal ini sebenarnya harus dievaluasi gitu supaya supply and demand dari transportasi publik ini bisa kita atur. Jadi kita bisa melihat bahwa antrian itu biasanya terjadi dari jam 6 sampai jam 7.30. Habis itu KRL kami sepi sekali. Kemudian di sore hari juga demikian. Dari pukul 4 sampai pukul 6 kelihatan seperti menumpuk, seperti mengular. Tapi setelah jam 7 malam sampai jam 9 malam kami menjalankan puluhan KRL itu kosong gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin terus kami lakukan, menginformasikan ini kepada Pemda juga, pemerintah pusat juga. Sehingga kebijakan-kebijakan seperti efisiensi shifting ini tetap harus diupayakan. Sudah adakah hasil dari perbincangan dengan kepala-kepala daerah terkait begitu? Misalkan dari DKI Jakarta, Bogor, kemudian Bekasi, apakah sudah pernah disampaikan kaitannya dengan solusi atau mungkin evaluasi dengan KCI begitu? Iya, pasti kita lakukan. Seperti hari ini kita lihat di Bogor itu hampir tidak ada antrian lagi sampai ke parkiran ya. Karena kita diberikan bantuan bus sampai 150 bus. Tapi ternyata ini kan juga membebani jalan ya. Dan kami juga sebagai penyedia jasa komuter lain ternyata naik juga jam 8 tadi. Dengan penambahan bus tersebut ternyata volume kami juga tetap naik. Sampai jam 8 tadi kami melayani itu sudah 76 ribu. Jadi biasanya kami di Bogor itu di jam sibuk itu 12 ribu sampai 14 ribu. Dan ini tetap naik 6 persen. Jadi sebenarnya ini create demand baru. Apakah memang aktivitas itu sudah sekarang itu sudah menuju normal? Menuju orang sudah memang beraktivitas seperti tadi. Ke pusat perbelanjaan, perkantoran. Kemudian mungkin ada aktivitas lain. Apalagi ini taman rekreasi sudah dibuka dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi inilah yang kami lihat polanya. Setiap minggu volume penumpang kami naik 5 sampai 8 persen. Jadi dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang menekankan mengenai shifting. Sehingga transportasi publik ini tetap bisa digunakan untuk perekonomian. Tetapi tetap aman di dalam penyebaran virus. Baik Mbak Ana kalau kita lihat di gambar sepanjang hari ini. Bagaimana masyarakat mengantri sampai ke luar stasiun. Kaitannya dengan pengawasan sendiri dari petugas seperti apa? Untuk menjaga masyarakat ini juga tetap physical distancing dengan jarak 1 meter. Karena kalau saya lihat tidak ada sebenarnya untuk penjagaan jarak dari masyarakat. Pengawasan sendiri di masing-masing stasiun seperti apa? Sesuai SA yang dikirimkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa kami menjalankan 74 per kereta. Tanggung jawab kami adalah menjaga social distancing di atas kereta. Kemudian bertanggung jawab di stasiun. Stasiun dan KRL sudah lengkap dengan marka yang sesuai dengan peraturan untuk COVID-19 ini. Dan kami siapkan marka. Tetapi kalau sudah di luar stasiun ya perlu rasanya pemerintah daerah juga melihat kondisi ini. Dan melakukan berbagai alternatif. Seperti tadi di Bogor. Penda Bogor juga membantu kami mengatur penumpang-penumpang yang naik bus di luar stasiun. Sehingga tidak cukup di stasiun saja untuk diperketat. Tetapi kita juga harus memperketat di area luar stasiun dengan kerjasama. Karena kita di sini kan sedang menghadapi hal yang sama pandemi COVID-19. Sehingga harus ada kolaborasi. Kami dapat bantuan dari TNI Polri. Yang sudah 4 bulan ini membantu kami di dalam mendisiplinkan khususnya social distancing di stasiun-stasiun padat. Bahkan untuk menertibkan kita harus menggunakan masker itu, itu butuh usaha yang sangat keras. Tapi saat ini khusus untuk menggunakan masker, ini sudah dipatuhi 100%. Kemudian cek suhu tumbuh juga. Kemudian kami meningkatkan lagi dengan wajib menggunakan lengan panjang. Supaya ketika kereta juga, supaya ketika bersentuhan dia tidak bersentuhan dengan kulit langsung. Jadi melakukan hal-hal inilah kebijakan-kebijakan ini, terus kami lakukan sehingga kita bisa mengurangi resiko penularan di KRL. Baik, usaha yang cukup keras sebenarnya dari pihak KCI begitu ya. Namun belum, kalau saya bahasakan mungkin hasilnya juga masih dalam proses begitu untuk saat ini. Karena memang jumlah manusia yang harus diangkut untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka, itu memang besar sekali, besar sekali. Nah, tadi makanya harus diatur 9 rupa sehingga orang yang diangkut untuk satu waktu itu bisa diatur. Jadi salah satunya adalah dengan mengatur jam masuk gitu ya, sehingga bisa disembar. Yang kedua yang juga perlu dipikirkan adalah bagian dari adaptasi kebiasaan baru atau new normal, bagaimana kita bisa mengubah cara kita bekerja. Nah, ini salah satu yang sekarang sangat terasa adalah bagaimana teknologi bisa membantu. Buktinya apa? Buktinya pada masa kemarin ketika sebagian besar orang itu bekerja dari rumah, work from home, itu tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaannya tetap bisa berjalan dengan baik. Betul. Nah, dengan demikian kan berarti ya seharusnya tidak perlu datang ke kantor gitu. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ini mungkin bisa dilakukan evaluasi untuk masing-masing bisnis itu, di mana dia bisa mengidentifikasi situasi bagaimana karyawannya itu memang ada yang tidak perlu datang ke kantor. Kerja saja dari rumah begitu ya. Nah, saya belajar dari apa yang terjadi pada anak saya yang mengatakan bahwa kantornya dia berencana untuk akan melanjutkan work from home ini. Jadi sudah tidak perlu kantor, tidak perlu sewa ruangan, tetap saja bekerja di rumah masing-masing, bisnis jalan terus begitu ya. Nah, kalau semua bisa berusaha melakukan perubahan cara bekerja seperti itu dengan menggunakan alat bantu, yaitu teknologi, at the end jumlah orang yang harus dimobilisasi kan berkurang. Ya, betul. Nah, ini dengan demikian nanti akan membantu mengurangi beban dari fasilitas kendaraan umum. Oke. Itu harus dilakukan juga itu. Baik. Mbak Ana, terakhir pertanyaan dari saya, apakah memang masih rutin begitu ya di masing-masing stasiun untuk melaksanakan tes, yang sebelumnya sempat juga dilakukan swab test, kemudian juga rapid test, begitu. Apakah akan direncanakan secara rutin begitu di masing-masing stasiun? Iya, yang sudah berjalan rutin itu dengan Pemda Jabar ya. Mereka aktif sekali melakukan swab test ataupun PCR test di stasiun. Hanya saja kadang kalau sudah ada di stasiun, sepertinya yang terkucilkan itu stasiun. Padahal kita sangat mendukung, sangat mendukung tes ini sebanyak-banyaknya. Supaya kita tahu gitu, apa namanya, bagaimana penyebaran virus ini, dan bagaimana penumpang-penumpang kami, sehingga kebijakan-kebijakan itu terus diperketat. Ya. Jadi seperti kami melihat di sini sih hasilnya ya, beberapa kali dilakukan PCR ataupun swab test itu hasilnya di bawah 1%. Jadi kayak kemarin 800 yang dites, ada yang 2 yang reaktif atau positif. Kemudian kemarin 150, ada 2 yang terinfeksi. Jadi hal-hal tersebut juga yang membuat kami terus memperketat protokol bahwa stasiun itu sangat membuat protokol kesehatan itu ketat. Oke. Karena kita ada, bahkan saat ini ya, ini new normal gitu. Iya. What the call di stasiun 80 stasiun sudah ada semua. Harus cuci tangan terus. Kemudian pengecekan suhu tubuh kita juga sudah melakukan dengan thermoscan. Ya. Jadi tidak satu-satu lagi sehingga mereka tetap bisa, kami tetap bisa memantau suhu tubuh penumpang yang masuk ke stasiun. Kemudian kami juga membatasi orang yang naik ke stasiun seperti lansia. Tidak boleh naik ke KRL di jam sibuk, hanya boleh jam 10 sampai jam 2. Anak-anak muda yang balisa tidak boleh saat ini naik ke KRL. Jadi kebijakan-kebijakan ini kami lakukan untuk mengurangi resiko penularan di area stasiun ataupun KRL. Kami meyakini bahwa upaya-upaya untuk mengurangi resiko ini terus kami lakukan. Dan Alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini frontliner kami yang berhubungan langsung dengan pengguna sampai saat ini dalam kondisi sehat. Baik. Terima kasih Mbak Ana Purba, VP Corporate Communication dari PTKCI. PTKCI semoga protokol-protokol yang memang sudah dijalankan ini bisa terus dilaksanakan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan takut kalau memang nanti ada swab test atau rapid test yang ada di stasiun. Justru ini adalah sesuatu yang harus didukung. Mungkin akan dilaksanakan di setiap stasiun begitu? Kalau tadi kan hanya Jawa Barat yang memang dukungannya cukup kuat. Kemungkinan dilaksanakan di setiap stasiun? Ada rencana Mbak Ana? Kami berharap Pemda lain mengikuti langkah dari Pemda Jawa Barat ataupun Bogor ya. Yang aktif sekali melakukan tes bahkan mereka berani melakukan itu di stasiun terpadat Bogor. Dan mereka langsung melakukan action gitu. Dan bekerja sama dengan kami untuk terus melakukan evaluasi-evaluasi petijakan transportasi publik. Karena tujuan kita ekonomi tetap jalan tapi kita tetap sehat. Baik, terima kasih. Mungkin ini nanti bisa jadi masukan juga untuk pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan juga bisa aktif memberikan tes kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Ana Purba VP Corporate Communication dari PT KCI. Susah selalu untuk Anda. Sehat selalu untuk pekerjaan dan lain-lainnya. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam. Baik Ibu Agustin nanti kita akan berbincangan lagi kaitannya dengan ini memasuki ajaran baru begitu ya. Sekolah sudah mulai dibuka tapi apakah ini memang bisa memutus juga untuk mata rantai penularan bagi anak-anak khususnya. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan ini di Indonesia Bicara. Sesat lagi tetaplah bersama kami.